Intro Shalom saudara kasih Tuhan Semua dengan pertanyaan dari salah seorang kita Tentang beberapa pertanyaan Kita akan bersama-sama sedikit mengeksposisi 2 Thessalonica 2 ayat 1 sampai dengan 12 Sebagai bahan permulaan sebelum kita TA hari Selasa 17 Mei Siapakah kedurhakan itu Saudara kalau kita petakan dari pertama Thessalonica Sampai dengan 2 Thessalonica bahan pembacaan kita minggu Ini kita akan melihat beberapa hal Kalau kita bisa baca satu persatu Dari pasal 1, pasal 2 Kemudian pasal 3 Kirim Timoti dan kabar baiknya dan sebagainya Pasal keempat Polus menekankan tentang Nasihat supaya hidup khusus Menyangkut kedatangan Tuhan Disitu bicara tentang rapture Kemudian pasal 5 nya Hidup yang berjaga-jaga Karena apal kedatangan Tuhan itu seperti pencuri Bagi orang dalam gelap Tetapi bagi kita Anak-anak terang Itu suatu hal yang luar biasa indah Dan kedatangan Yesus Dari 5 pasal ini Semua membicarakan tentang Intinya itu kedatangan Yesus Itu pada pertama Thessalonica Ada tiga ayat Pertama hanya sebagai syukur dan doa Tapi di ayat kedua Ini berhubungan dengan kedatangan Yesus Yaitu ketika dia berkata tentang Keduhakaan itu akan datang Sebelum Kristus menyatakan diri Tetapi Antikristus Keduhakaan itu Akan datang dengan tipu muslihan Sekarang secara rahasia sudah bekerja Tapi saat ini ada yang menahan Sehingga tidak kelirian Dia yang dia bekerja Nah kemudian pada pasal 3 Dari ayat-ayat seperti ini Kita bisa bicara Bahwa Inti daripada Thessalonica ini Ketika dia berbicara jelas Tentang Keduhakaan itu akan datang Tetapi sebelum itu datang Dia sekarang masih ditahan Tapi kalau yang menahan ini Sudah terangkat Atau sudah tidak ada Maka Itu akan Keduhakaan itu akan muncul Dengan Dengan spektakuler Nah ini bicara tentang rapture Ketika Anak-anak Tuhan Gereja Tuhan itu diangkat Maka Dapat dinyatakan bahwa Antikristus atau keduhakaan itu akan Muncul dengan sendiri Kalau kita lihat dari konteks Dari ayat per ayat Dari Dua Thessalonica 2 Kita akan berkata seperti ini Pertama bicara Ayat 1 Kedatangan Yesus Kita disuruh jangan bingung Sebelum hari Tuhan datang Ada murtad dan manusia Duhaka yang harus Dinasal Yaitu lawan yang menikam diri Ini adalah Iblis Karena dia menyatakan diri Seperti Allah Itu keinginan Iblis Seperti Allah Dan dikatakan Ayat 5 Sudah dinyatakan berdua Di ayat 6 Ayat 7 Sampai dengan ayat yang ke 11 Itu Ada hal-hal yang Dinyatakan Misalnya secara rahasia Ya Itu bagaimana Ada yang menahan itu Kalau sudah disingkirkan Baru dia bisa menuju Kedatangan Tuhan Duhaka itu adalah Pekerjaan Iblis Disertai dengan macam-macam Dan sebagainya Ini akan kita bahas Lebih detail Pada bukti pertemuan Tetapi pada ayat 1 Sampai 5 Dinyatakan bahwa Ada murtad Murtad itu siapa? Nabi Pasu itu antikristus Sedangkan pendurhaka itu Adalah antikristus itu sendiri Nah lawan yang meninggikan diri Dan mau seperti Allah Itu antikristus itu Adalah lusi Kalau menyangkut pertanyaan Kita dapat perkataan Pertama Estimasi atau perhitungan Tentang kedatangan Tuhan Jangan lekas Kita bingung gelisah Seolah-olah hari Tuhan itu Sudah datang Ini mau menyatakan bahwa Ngapain kita pusing Dengan perhitungan dan sebagainya Saudara bukan begitu Maksudnya Maksudnya adalah Kalau kita lihat Di dalam Ayat kedua Supaya kamu Jangan lekas Bingung dan gelisah Baik oleh ilham ruh Maupun oleh pemberitaan Atau dan sebagainya Jangan cepat gelisah Karena apa? Tuhan memberikan Tanda Bahwa kedatangannya itu Harus Didahului oleh ini dulu Jadi orang saat ini Pelajar Alkitab saat ini Sedang sebenarnya Bicara tentang Tanda ini Yaitu bahwa Pertama sekali Antikristus Itu akan dinyatakan Tapi Setup dulu Dia tidak bisa dinyatakan Karena ada yang menahan Ada yang menahan Apa itu? Gereja Nah Kalau gereja ini diangkat Maka antikristus muncul Dan kalau antikristus muncul Maka kristus datang Jadi kita tidak bicara Di luar konteks ini Untuk menghenti Atau Apa? Memperhitungkan Ciri-ciri Tanda-tanda yang Tuhan sudah dinyatakan Bukan Tidak boleh Kita menghitung Atau tidak boleh Kita Melihat Mengamati Tanda-tanda jaman Bukan Tapi ini Dasar patokan kita Untuk menilai Kapan tindakan Yesus Jika antikristus muncul Tapi didahuli oleh Rapture Artinya Yang menahan Atau berinjik itu Tapi Kita harus Perhatikan Baik-baik Bahwa Antikristus ini Sudah bekerja Secara rahasia Dan belum dimunculkan Nah itu Yang kita bahas juga Dalam Pertemuan kita Pada selasanan Ya Jadi Saudara Yang terkasih Nah itu Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua Adalah Siapakah Murtad Atau manusia durhaka Sudah jelas Murtad itu adalah Nabi palsu Yang akan Menyiringi Akan si manusia durhaka Yaitu Antikristus 666 Bahkan dikatakan Ia mau duduk di Baik Allah Dan menyatakan dirinya Makanya sekarang Ada banyak orang Yang berbicara tentang Pembangunan Baik Allah ketiga Karena kalau Baik Allah itu Tidak ada Bagaimana Antikristus ini Bisa duduk Dan bertahta Di atas Baik Allah itu Di Yerusalem Yaitu Baik Allah ketiga Kalau itu Tidak dibangun dulu Nah makanya Ada Rencana-rencana Pembangunan Baik Allah ketiga Itu sebenarnya Dalam konteks Eskatologi Untuk mempersiapkan Sebenarnya Bahwa Memenuhi Membuatan Bahwa Antikristus itu Akan bertahta Di Baik Allah itu Kemudian Pertanyaan Ada yang menahan Sehingga Dung Bersambungan Itu adalah Saudara yang terkasih Bukan hanya ini Akan kita bahas Pada Selasa Kita juga akan Bicara tentang Lebih mengenal Tentang siapa Si mutat Dan si pendurhaka itu Sebenarnya Dengan Antikristus 66 Kemudian Si pendurhaka itu Secara rahasia Sudah bekerja Apa itu Bagaimana kerjanya Itu akan Kita Dunggar Dalam Tengah Lanus Kemudian Kita kenal Apa yang disebut Dengan One eye Mata horus Itu salah satu Manifestasi pendurhaka Yang akan Kita bahas Dan beberapa Hal lainnya Apa saja Tipe muslihat Ibis Di akhir zaman ini Mengerikan Kalau kita tidak tahu Untuk itu Saya mengundang kita Untuk Ikut PA Supaya kita Lebih mengenal Dan lebih berhati-hati Dengan Menjalani Hidup kita Di Jalan Ini sebagai Undangan Semoga Tuhan Memberkati Kita